Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Channelnya para Guru Indonesia Channel yang konsisten menyampaikan informasi valid Dengan sumber-sumber yang valid Dan komitmen melawan berita-berita hoax Bapak Ibu Di video kali ini Kita akan membahas terkait Tiga ya Tiga berita baik atau kado nih Dari pemerintah melalui kementerian pendidikan di hari guru kemarin Ini berdasarkan pidato Isi pidato dari Pak Menteri Pendidikan Ini kami sudah dapatkan teks pidatonya Kemudian kita akan tarik Tiga poin nih ya Yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam pidatonya Yang pertama Bapak Ibu Pak Menteri menyampaikan bahwa Untuk pemenuhan kualifikasi guru Karena masih terdapat ratusan ribu guru Yang belum S1 Bapak Ibu Ini visi yang pertama Dalam meningkatkan kualitas guru Ini berita baik tentunya Bapak Ibu Karena kalau kita cek jumlah guru yang belum S1 Kalau kita lihat di media nasional Ini ada salah satunya dari detik.com Ini media nasional yang kami juga merekomendasikan Untuk mendapatkan informasi dari detik salah satunya Ini bagus Di sini judulnya Menteri Pendidikan Ungkap 295 guru belum sarjana Bapak Ibu Nah masih ada 295 guru belum sarjana Ini masih di angka yang besar ya Sehingga ini memang perlu dorongan dari pemerintah Untuk teman-teman yang belum S1 ini bisa segera S1 Karena untuk mendapatkan tunjangan profesi Ya itu harus S1 Bapak Ibu Kemudian yang kedua Kementerian Pendidikan juga akan meningkatkan kompetensi guru Tidak sebatas akademik, pedagogik, moral, dan sosial Empat kompetensi yang kita sudah ketahui Tapi ada tambahan nih dari Kementerian Entrepreneurship dan Leadership Kewirausahaan dan Kepemimpinan Ini menarik nih Bapak Ibu Jadi guru-guru akan didorong nih nanti Meningkatkan kompetensi kewirausahaan Entrepreneurship-nya Ya Kemudian yang selanjutnya Dalam memperkuat pendidikan karakter dan ahlak mulia Kementerian mulai memberikan pelatihan bimbingan konseling Ini juga nih yang ramai di masa pemerintahan Prof. Abdul Muti Yang sering disebut-sebut penguatan BK ya Jadi bukan hanya tidak mesti guru BK Bisa jadi guru kelas atau guru MAPEL Tapi diberikan pelatihan bagaimana terkait bimbingan konseling Sehingga yang menangani terkait persoalan peserta didik Tidak harus guru BK ya Tapi bisa dari MAPEL lain Nanti akan dibekali terkait pengetahuan dan skill BK itu Bapak Ibu Nah yang ketiga Kementerian Pendidikan berusaha meningkatkan kesejahteraan guru Melalui apa? Melalui sertifikasi Baik guru ASN, PNS, P3K maupun non-ASN Nah kalau non-ASN itu sudah ada informasinya dari berbagai media nasional Bahwa ada kenaikan dari 1,5 menjadi 2 juta untuk tunjangan profesinya per bulan ya Nah ini yang untuk ASN, PNS, dan P3K ini kita masih nunggu nih Ya kita berharap ada juga ya Kenaikan dalam hal ini untuk guru Apakah tunjangan profesinya ditambah atau seperti apa Yang pasti kalau dari Keterangan Menteri Pendidikan Dari yang terbaru Untuk gaji itu memang dari Kementerian tidak ada kewenangan Bapak Ibu ya Menaikan gaji Ya kalau ASN kewenangannya memang bukan di Kementerian Pendidikan Tapi di kajiannya di Kementerian Keuangan atau di MENPAN Nanti regulasinya ketetapannya itu ditandatangani oleh Presiden Untuk PNS biasanya melalui peraturan pemerintah PP Untuk P3K itu melalui peraturan Presiden ya Tapi sama-sama ditandatangani oleh Presiden Bapak Ibu Nah ini jadi tiga program prioritas dari Kementerian Pendidikan Terkait peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru Bapak Ibu Sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk semua Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Berusaha meningkatkan kualitas para guru Melalui tiga program prioritas Pertama, pemenuhan kualifikasi guru Terdapat ratusan ribu guru yang belum berpendidikan diploma 4 Atau strata 1 Secara bertahap, Kementerian berusaha memberikan kesempatan bagi para guru Untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan D4 atau S1 Kedua, meningkatkan kompetensi guru Tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral dan sosial Tetapi juga kewirausahaan dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan Dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan akhlak mulia Kementerian mulai memberikan pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi para guru kelas dan guru bidang studi Ketiga, Kementerian berusaha meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi Baik bagi guru ASN, PNS dan P3K maupun guru non-ASN Dengan peningkatan kesejahteraan, para guru diharapkan dapat meningkatkan dedikasi dan kualitas pembelajaran Kementerian juga berusaha menjamin keamanan para guru Agar dapat bekerja dengan tenang dan terbebas dari segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan oleh siapapun Guru juga tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun Terkait dengan perlindungan guru Kemendik Dasmen akan menandatangani notak sepahaman dan perjanjian kerjasama Dengan kepolisian negara publik Indonesia Yang didalamnya memuat kesepakatan agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan Diselesaikan secara damai dan kekeluargaan atau restoratif justice Sehingga guru tidak menjadi terpidana Terakhir sekali lagi saya mengucapkan selamat hari guru nasional 2024 Guru hebat Indonesia kuat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketiga, guru menentukan kualitas sumber daya manusia Generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara Guru yang hebat menentukan kualitas pembelajaran Kualitas lulusan dan kualitas sumber daya manusia Sejalan dengan visi pendidikan bermutu untuk semua Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Berusaha meningkatkan kualitas para guru Melalui tiga program prioritas Pertama, pemenuhan kualifikasi guru Terdapat ratusan ribu guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 Secara bertahap, Kementerian berusaha memberikan kesempatan bagi para guru Untuk dapat melanjutkan studi kejenjang pendidikan D4 atau S1 Kedua, meningkatkan kompetensi guru Tidak terbatas pada kompetensi akademik, pedagogik, moral dan sosial Tetapi juga kewirausahaan dan kepemimpinan melalui berbagai pelatihan Dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan akhlak mulia Kementerian mulai memberikan pelatihan bimbingan konseling Dan pendidikan nilai bagi para guru kelas dan guru bidang studi Ketiga, Kementerian berusaha meningkatkan kejatraan guru Melalui sertifikasi Baik bagi guru ASN, PNS dan P3K Maupun guru non-ASN Dengan peningkatan kejatraan Para guru diharapkan dapat meningkatkan dedikasi Dan kualitas pembelajaran Ketiga, Kementerian berusaha meningkatkan kejatraan Ketiga, Kementerian berusaha meningkatkan kejatraan 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 Kementerian berusaha meningkatkan kejatraan